TELUR ASIN Ngomong-ngomong soal telur asin, langsung deh inget Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Maklum saja, Brebes sudah menjadi sentra telur asin sejak tahun 1820-an lho. Lama-ama. Sejarahnya, telur asin memang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan warga Brebes. Dan untuk ketahanan pangan. Jadi telur bisa disimpan lebih lama. Jenis bebek petelur dari Brebes adalah bebek lokal. Teguhnya ramping, dengan leher yang panjang, bulunya cenderung seragam. Toklat mengkilap. Meski ukurannya tidak besar, bebek lokal produktif bertelur. Produksinya bisa sampai 260 butir telur per tahun. Wow! Harga daging bebek lokal juga lebih mahal. Per kilogram mencapai 50 ribu rupiah. Sementara, bebek pedaging di kisaran 30 sampai 40 ribu rupiah saja per kilogramnya. Daging bebek lokal memang lebih burih sih. Nggak percaya. Kita olah aja daging bebek lokalnya menjadi menu bebek minggat. Lucu ya namanya. Bebek minggat adalah olahan bebek masak rempah-rempah. Kenapa disebut bebek minggat? Karena selain enak, juga bisa bikin penyakit minggat. Khususnya bagi mereka yang telah melakukan perjalanan panjang. Kerap merasa capek, mual, dan pusing. Tapi sehabis makan bebek minggat, langsung deh sehat walafiah. Hmm, jangan-jangan sakitnya gara-gara lapar ya. Yang abkiran sudah tidak bertelur, kami pakai. Karena kalau bebek tua, itu teksturnya atau dagingnya itu padat. Kalau bebek muda, biasanya itu dagingnya berkurang. Kita intip cara buatnya deh. Bahan-bahannya adalah... Siapkan bebeknya. Belah, bersihkan bagian perut. Merutunya juga ya. Cuci yang bersih. Lalu beri air perasan jeruk nipis untuk menghilangkan amisnya. Oh iya, daging bebeknya. Daging bebek cukup keras. Jadi biar mudah empuk, gunakan daun pepaya yang diremas-remas. Coba aja. Daging bebek bersama daun pepayanya lalu dikukus selama 15 menit. Enzim papain dalam daun pepaya akan membuat daging bebek empuk dengan cepat. Lanjut deh buat bumbunya. Haluskan serai, kunyit, ketumbar, dan sedikit garam. Angkat daging bebek yang sudah empuk. Bersihkan kembali dari bulu yang menempel dan daun pepayanya. Balurkan bumbu halus pada seluruh bagian daging bebeknya. Kukus kembali selama 15 menit. Tidak cuma tambah empuk, daging bebek kini bercita rasa rempah dan nikmat. Jika sudah matang, angkat dan potong-potong daging bebeknya. Barulah dibuat bumbu bebek minggatnya. Iris-iris bawang merah dan bawang putih. Lalu potong-potong jahe merah dan seraihnya. Untuk menambah cita rasa, tambahkan tahu cuo. Disusul laga hitam dan garam. Beri air, masak sampai mendidih. Airnya sudah mendidih tuh. Langsung masukkan daging bebeknya ya. Biar makin segar, beri air jeruk nipis. Biarkan selama 5 menit. Wah, matang deh bebek minggatnya. Biar makin mantap, beri irisan tomat dan bawang daunnya. Nyam-nyam. Duh, nikmatnya. Daging bebeknya empuk, gurih, berempah. Kuahnya bikin perut jadi hangat. Cocok deh buat mendongkrak stamina. Bikin joss. Sepiring nasi kurang nih kayaknya. Mantul. Mantap betul. 19-an motivation центрale. Sub indo by broth3rmax sau. Terima kasih.